Innalilahi wa innalilahi roji'un, kabar duka datang dari Naywa Sihab Diketahui saat ini, Muhammad Quray Sihab, ayah dari Naywa Sihab, berikan kabar duka Ia baru kehilangan sosok yang menjadi panutanya, lantaran beliau sang sosok tersebut meninggal dunia Beberapa waktu yang lalu, Quray Sihab juga sempat mengejutkan publik Bagaimana tidak, dirinya sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami sakit jantung Baru-baru ini, ayah Naywa Sihab dikabarkan sembuh, usai pemasangan alat pemaju jantung Atas anjuran dokter, ayah Naywa Sihab diperbulkan pulang ke rumah Siapa sangka, Quray Sihab baru pulang dari rumah sakit Malah membawa kabar duka dari sosok sang panutan Diketahui dari ukahan di akun instagram Pada Kamis 5 Agustus 2021 Tampak dalam ukahan ayah Naywa Sihab, disitu terdapat sebuah foto sosok sang panutan Sosok itu tak lain adalah Habib Sikaf bin Muhammad al-Jubri Sosok seorang ulama dan ketua umum al-Kairat balu Beliau merupakan sahabat juga panutan bagi Quray Sihab Quray Sihab juga menambahkan ucapan belasung kawang Turut berduka kita atas wafatnya sahabat dan guru kami Semoga Allah suwana wadah Allah menerima amal baiknya Dan keluarga juga murid-muridnya mampu melanjutkan perjuangan beliau Tulis Quray Sihab sebagai caption Ayah Naywa Sihab sempat menulis kalimat yang cukup menyayat hati Lantaran wafatnya sang ulama Quray Sihab mengaku bersetih Lantaran menurut dirinya kematian dari seorang ulama Bagaikan tanda kehilangannya suatu ilmu Ayah Naywa Sihab juga menyinggung kematian yang bisa datang kapan saja Cukuplah kematian menjadi pemberi nasihat Nasihat bagi kita semua bahwa mati dapat terjadi kapan saja Bersiaplah para pengganti untuk menjadi penerus dalam menegakkan nilai-nilai Islam Yang ramah dan sejuk di muka bukit ini Sebagaimana yang ditinggalkan oleh guru dan sahabat kita semua Habib Soekar bin Muhammad al-Jubri Selamat jalan Tandanya lagi